Ya kalau bukan diri kita sendiri yang nyemangatin diri sendiri, siapa lagi yang juga yang nyemangatin kita Halo teman-teman, selamat datang di videoku kali ini Perkenalkan nama ku Brenda, Working Holder Visa di tahun pertama ku di Australia Buat teman-teman yang udah nonton videoku yang pertama, thank you banget udah nonton videoku Tapi sorry banget kalau videonya kepanjangan Untuk video kali ini, aku bakalan bikin singkat, padat, dan jelas tentang kerjaan aku sekarang yaitu fly in fly out Nah, bagi teman-teman yang masih awam, apa itu FIFO? FIFO itu adalah fly in fly out, yaitu kerjaan di Australia, di daerah pertambangan khususnya Jadi kan teman-teman tau ya, kalau misalnya di daerah tambang itu daerah yang bisa dibilang terpencil Jadi nggak banyak orangnya, tapi di lain sisi, di tambang mereka butuh banyak orang untuk bekerja di tambang tersebut Jadi munculnya istilah fly in fly out, yaitu FIFO, singkatnya Dimana orang-orang yang tinggal di kota akan terbang ke daerah yang terpencil, yaitu daerah tambang tersebut Untuk bekerja di tambang selama kurang lebih misalnya 5 hari atau 7 hari atau 14 hari Kemudian mereka akan pulang lagi ke daerah kota untuk menghabiskan week off mereka Nah, itulah kenapa muncul istilah fly in fly out Juga ada istilah lain teman-teman, yaitu daido Atau drive in drive out Dimana orang yang bekerja di daerah tambang tidak terbang ke daerah tambang Tetapi mereka menggunakan kendaraan pribadi Drive in drive out Jadi mengendarai mobil ke daerah tambang Kemudian setelah mereka selesai bekerja Mereka akan pulang ke daerah mereka Atau pulang ke rumah mereka dimana di daerah kota Dengan menggunakan kendaraan Gitu teman-teman Nah, kalau aku pribadi, aku base-nya di Brisbane Jadi aku tinggal di Brisbane Kemudian aku fly, aku terbang dari Brisbane ke daerah yang namanya Makai Nah, dari Makai, aku bakalan naik bus lagi Kayak bus atau van gitu Dari daerah Makai Sekarang ya posisinya teman-teman ya Dari Mare Makai ke daerah yang namanya Burton Selama kurang lebih 2 jam Nah, disanalah kem tersebut Yaitu di daerah Burton Gitu teman-teman Oke, yang kedua Waktu kerja FIFO Waktu kerja FIFO itu Teman-teman terbagi menjadi Ada yang 7-7 Itu 7 hari kerja dan 7 hari off Kemudian ada yang 9-5 9 hari kerja dan 5 hari off Ada yang 14-7 14 hari kerja atau 2 minggu Dan 7 hari off atau 1 minggu off Nah, teman-teman Kalau ditanya-tanya Kalau misalnya kerjanya 14 hari dan 7 14-7 itu kayak gimana? Dan seterusnya ya Jadi kalau misalnya Jadi waktu kerja Selama 14 hari Kalian kerja 14 hari Strike setiap hari Tanpa ada week off sama sekali Dan waktu kerjanya itu berapa lama sih? Biasanya Waktu kerjanya itu 10 jam 10 sampai 11 jam Rata-rata Di daerah Queensland itu 10 jam teman-teman Tapi kalau di part itu Biasa sampai dengan 11 jam ya Terus untuk waktu istirahatnya Kayak gimana? Nah, untuk waktu breaknya Itu biasanya 30 menit Kemudian kalian dapat smoko 2 kali smoko Yaitu 15 menit smoko Di Awal Di jam pertama kalian Kemudian 30 menit Untuk Break yang panjang itu Kemudian kalian dapat lagi 15 menit gitu Nah, jadi kurang lebih Kalian bakalan dapat 50 sampai 60 menit break Selama Waktu kerja kalian itu 10 jam Atau 11 jam Gitu teman-teman Ada juga nih Yang kerja Bisa sampai dengan 1 bulan kerja Dan 7 hari libur Nah, tapi Untuk Bagian kerja Yang biasa dikerjakan oleh Working Holy Visa Rata-rata sih Mereka Nggak ada yang kayak gitu ya Rata-rata Mereka bekerja 9, 5 dan 14, 7 Gitu teman-teman Nah, jenis kerjaan 5-4 Itu terbagi menjadi dua Yaitu Full-timer dan casual Jadi teman-teman Ada yang namanya Kerjaan full-timer Dimana Kalau misalnya Kalian kerja di tambang Dan Kalian full-timer Kalian akan Selalu terbang Atau drive-in Ke daerah yang sama Atau ke tambang yang sama Terus menerus Dan kalian akan Selalu dapat Swing yang sama Misalnya Kalian kerjanya 2 minggu Dan 1 minggu off Nah, kalian akan selalu 2 minggu kerja Dan 1 minggu off Kembali lagi Ke tambang yang sama Gitu Nah, kalau misalnya Kalian Casual Kalian bakalan terbang Ke tambang yang berbeda-beda Di setiap Swing-nya Dan kalian bisa mix Gitu Kalian nggak selamanya Dapat 14 hari Kalian bisa aja Dapat 9 hari 5 hari off Dan tiba-tiba Next swing Kalian bakalan dapat 14 hari dan 7 hari off Dan selalu Pindah-pindah camp Gitu Kalau aku pribadi Aku selama ini Selalu casual Teman-teman Karena aku suka casual Karena apa? Karena gajinya Lebih gede Kalau full timer itu Gajinya Nggak seberapa ya Teman-teman Tapi Dua-duanya itu Kalian tetap bakalan kerja Di daerah tambang Jadi itu eligible Buat ADHD Gitu Jadi bisa Diterima Pertimbangkan Nah Binasia casual itu Kalau misalnya Mereka nggak butuh pekerja Kadang-kadang Kalian dapat Week off-nya itu Lebih dari 7 hari Jadi kalian bisa nunggu Dua minggu Tiga minggu Gitu Kalau kena apes-apesnya Ya teman-teman Tapi selama ini Mereka masih butuh pekerja kok Jadi kerjaan casual itu Masih worth it Buat dikerjakan Kerjaan anak BFV Kalau misalnya FIFO di daerah mining Itu biasanya Kerja bagian utility Utility itu Bisa terbagi menjadi Kerja bagian housekeeping Yaitu kalian bersih-bersih Kamar yang ada di Camp Yang ada di mining Tersebut Jadi ini teman-teman Kan di daerah mining Itu Ada camp Nah mereka-mereka Yang kerja di daerah mining Itu kan tinggal di camp tersebut Karena Kita anak-anak WHV Bakal kerja As a utility Jadi kalian bakalan Bersihing kamar Yang ada di Tambang tersebut Gitu Atau kalian juga Bisa kerja di daerah Di bagian kitchen Jadi Di camp tersebut Ada camp Terus ada bagian Dainero Dimana orang-orang Bisa makan Di sana Karena kan disediaan Makanan ya teman-teman Kemudian ada lagi Kerjaan yaitu Mindset cleaner Kalau misalnya Kalian bisa Ada driver license Kemudian kalian juga Ada white car Kalian bisa Kerja as a mindset cleaner Jadi kalian Nggak di campnya Tapi di mining site-nya Kalian sebagai Cleaning Kemudian ada juga Yang langsung Kerja di bagian Konstruksi Di bagian Tambangnya Itu Terjadi Rata-rata Anak-anak Ini ya Yang bagi WHV yang Daerah Eropa Mereka Pada kerja Kerja Konstruksi Di daerah Tambang Karena itu Eligible Buat 88 days Type 417 Sedangkan Kalau yang punya Kita itu Nggak eligible Untuk Daerah Indonesia Itu kan 462 Anak Itu eligible Kalau misalnya Kita kerja Hospitality Di daerah mining Di Northup Territory Queensland Pertanyaan selanjutnya Fasilitas apa yang Kalian dapat Kalau kalian kerja Vivo Kalian bakalan Dapat Kamar gratis Jadi Pas kalian Di daerah mining Kalian bakalan Dapat Kamar gratis Kayak Aku Ini sekarang Di belakangku Ini kondisi Kamar aku Ya teman-teman Kalian bisa Lihat Lama Oke ya Confie Jadi Kalian bakalan Fasilitas yang kalian Dapat Kalian bakalan Dapat Kamar gratis Dimana kalian Nggak perlu Bayar sama sekali Kalian dapat Tempat tinggal Dan setahu Aku selama ini Nggak pernah Sharing Kemudian Kalian dapat Makan gratis juga Di dining room Jadi semuanya Free Kalian bisa Save money As much As you can Karena pas kalian Kerja Di daerah tambang Kalian nggak akan Menghabiskan uang Sama sekali Tapi teman-teman Pas kalian balik Ke daerah kota Misalnya kayak aku Aku kembali ke Brisbane Nah aku bakalan Tanggung semuanya sendiri Karena aku casual juga ya Food time-nya juga Kalian harus Tanggung Rata-rata sih Kalian harus tanggung Semuanya Jadi aku Posting sekarang Aku share Rent a room Di Brisbane Jadi aku Mesti bayar Room itu juga Nah tapi Sebelumnya Aku stay di hostel Teman-teman Itu cara Aku buat Nge save money Nah oke teman-teman Aku udah buat video Tentang kondisi Camp Yang selama ini Aku tempati Nah jadi Aku selalu pindah-pindah Campnya Jadi ini videonya Random aja Dari camp-camp Yang aku sudah Tempati selama ini Kemudian juga Dari kondisi Dari kondisi Dari camp Dan sebagainya Jadi simak video Kali ini Jadi guys Ini kondisi lingkungan Di sekitaran Camp yang sekarang Aku tempati Camp ini Merupakan Camp batu bara Ya teman-teman Menurut Sepengalamanku Ini camp benar-benar Terpencer banget Dibanding dengan Camp yang lain Jaringannya jelek Banget Dan kalian bisa lihat Di belakang Camp aja Ada kayak bukit Gitu ya guys Nah Kalau tempat Tambangnya Jauh dari camp Tapi aku pernah Dikasih tau Tempat untuk Pembersihan Batu baranya Itu gak jauh Dari camp Cuman 20 menitan Jalan kaki Dari sini Anyway Aku bakalan Di camp ini Terus selama Kurang lebih 6 bulan Ini kerjaan Casual Tapi kontrak Ya guys Banyak sih Yang bingung Pastinya Karena kalau Casual itu Kan pasti Pindah-pindah Campnya Nah Aku bakalan Jelaskan Tentang kerjaanku Yang sekarang Di video selanjutnya Kondisi kamarnya Sebenarnya Semua camp Hampir sama sih Ada tempat tidur Rata-rata Single bed Lalu ada Air conditioner Kulkas Televisi Lemari Meja Kursi Kemudian ada Toilet Dan shower Oh iya Kalian gak perlu Khawatir nih Sepengalamanku Aku selalu dapat Kamar pribadi Dan gak pernah Share dengan Pekerja lain Jadi kalian Pasti nyaman Dengan kamar Kalian sendiri Beberapa Beberapa camp Juga menyediakan Ketel air Atau Camp yang Luxury Itu ada Microwave Nya Sometimes Ya guys Nah Semua kamar Juga pasti Disediain Handuk Tisu Sabun Dan lain-lain Nah Sambil cerita Ini guys Aku udah Di Australia Sejak awal Juni 2022 Kalau Kalian ingat Tanggal itu Awal-awal Banget Pas Aku langsung Kejar 88 days Dan kerjaan Pertama aku Itu Packing Tomat Di daerah Bowen Queensland Selama 2 Bulan Setengah Karena hujan Terus kerjaannya Jadi kurang Oke Lalu aku Lamar-lamar Kerjaan Vivo Dan akhirnya Dapat guys Lalu aku Pindah ke Brisbane Dan mulai Kerja Vivo Sejak Akhir Agustus 2022 Sampai Sekarang Aku Kebetulan Casual Jadi aku Selalu Pindah-pindah Camp Sampai Sekarang Dapat Kerjaan Kontrak Ini Kalau kalian Kerja Full Timer Kalian Akan Selalu Di Camp Yang Sama Nah Jadi Kan Kalian Bisa Minta Stay Di Kamar Yang Sama Dan Ninggalin Barang-barang Di Lemari Dan Nggak Perlu Bawa Barang-barang Pas Fly In Atau Fly Out Tapi Guys Untuk Masalah Gaji Casual Gajinya Lebih Tinggi Daripada Full Timer Makanya Aku Lebih Milik Casual Perbandingan Gajinya Satu Minggu Kerja Casual Itu Sama Dengan Dua Minggu Gaji Full Timer Beda Banget Ya Nah Ini Kondisi Dining Room Dan Tempat Buat Makannya Ya Guys Lumayan Luas Ya Jadi Di Dining Room Ini Kalian Dine In Breakfast Dan Dinner Di Hot Pod Model Buffet All You Can Eat Gitu Lalu Juga Ada Creep Section Dimana Kalian Bisa Ambil Prep Meal Sandwich Buat Lunch Karena Dining Room Nggak Buka Buat Lunch Ya Sorry Videonya Singkat Banget Ya Guys Aku Kurang Berani Buat Video Kalo Banyak Orang Nah Sekarang Aku Lagi Mau Buat Video Get Ready With Me Gitu Ya Ini Aku Lagi Siap Berangkat Kerja Ini Seragam Yang Aku Pakai Nah Waktu Menunjukkan Jam 1.30 Subuh Ini Aku Kerja Start Jam 2 Subuh Sampai Jam 1 Siang Dan Sumpah Ini Kerja Next Shift Itu Berat Dan Gantuk Makanya Aku Berusaha Nyemangatin Diri Sendiri Dengan Buat Video Kayak Gini Guys Ya Kalo Bukan Kita Sendiri Yang Nyemangatin Diri Sendiri Siapa Lagi Yang Nyemangatin Kita Jadi Aku Kerja Di Dining Room Di Breakfast Shift Buka Jam 4 Subuh Sampai Jam 9 30 Otomatis Utility Yang Kerja Di Kitchen Mesti Datang Sebelum Jam Service Ya Kalo Kerja Di Kitchen As Utility Itu Kalian Pastinya Cuci Piring Ya Guys Hampir 11 Jam Itu Mungkin 5 Jam 6 Jam Itu Kalian Habiskan Untuk Cuci Piring Kemudian Kalian Juga Restop Makanan Yang Ada Di Dining Area Ngelap Meja Nyapu Ngepel Kadang Disuruh Buat Sandwich Hotdog Atau Masukin Makanan Ke Lunchbox Gitu Nah Ini Aku Juga Pakai Topi Kalo Misalnya Kerja Di Kitchen Kita Harus Nutupin Rambut Rambut Ini Supaya Nggak Keliatan Terus Jangan Lupa Pakai Sunscreen Ya Guys Walaupun Tetap Berada Di Ruangan Tapi Nanti Pas Keluar Kamar Kan Juga Kena Matahari Nah Guys Jangan Lupa Juga Pakai Lip Balm And Ready Ini Aku Pakai Sepatunya Ini Sepatu Khusus Boots Yang Subte Boots Gitu Lagi Guys Ini Aku Belinya Lumayan Mahal Ya Guys Kayak 2,8 Juta Karena Waktu Itu Pas Aku Cerita Ketemanku Aku Kerja Tambang Mereka Bilang Kamu Harus Beli Sepatu Yang Benar Bagus Biar Nyaman Dan Benar Banget Kayak Sini Sepatunya Nyaman Awet Karena Sepatu Ini Berat Banget Jadi Kalau Kita Beri Yang Murah Sakit Di Kaki Oke Teman Untuk Sekian Video Kali Ini Semoga Kalian Suka Dengan Videonya Please Like Comment And Subscribe Dan Untuk Video Selanjutnya Aku Bakalan Kumpas Lagi Lebih Tuntas Tentang Kerjaan Vivo Ini Dari Proses Medical Checkup Apa Apa Yang Kalian Harus Persiapkan Dan Sebagainya Oke Sekian Dan Terima Kasih Bye